hai oke alo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya sekarang kita lagi buat lemper ya namanya lemper ini ya kegiatan kita di Malaysia nih ya kita coba ini macam mana rasanya nanti lempernya ini teman-teman oke yang belum subscribe ya subscribe ya teman-teman yang mumpung gratis karena dukungan kalian enggak ada bapak ini channelnya ya nggak bisa berkembang ya jangan lupa juga di like comment dan share ya kalau bagi yang merasa apa video ini konten ini yang di-share ya sebanyak-banyaknya ya teman-temannya Oke kita lanjut ya kita lihat cara proses pembuatannya lemper ya teman-temannya nah dan ini ya khusus apa namanya khusus dari pembuatannya dari beras bulut ya teman-temannya sama ayam isinya dalam ayam ya teman-teman kita lihat dulu prosesnya ini pembuat pertanyaan lemper ya teman-temannya Oke tonton terus ya jangan disegit ya teman-teman agar enggak kena spam ya Oke terima kasih banyak ya yang udah mau nonton video ini semoga suksesnya selalu ya teman-teman dan para youtuber ya Oke kita akan tonton ya bersama-sama ya teman-teman ya jangan lupa selalu bahagia ya Oke kita lanjut ya teman-teman ya Oke saya pun nonton juga ya konten sendiri ya teman-teman ya tapi lewat HP lainnya kalau bisa jangan nontonnya oke dari channel sendiri ya teman-teman karena efeknya itu bisa mengurangi jam tayang kalian ya teman-teman ya oke kembali lagi Jojojo gagal fokus ya teman-teman ya terus tonton agar gak gagal paham ya teman-temannya nah ini cara pembuatannya ini nah ini cowoknya ini cowok yang lagi belajar ya belajar buat lemper ini cara pembuatannya juga itu agak dia selalu berhati-hati takutnya dia tekan-tekan nah jadinya dia harus pelan-pelan ya cara buatnya ya isi dalamnya pakai ayam ya teman-teman tuh itu dia ngetahuin saya jadi hostnya ya teman-teman terus tonton kita lihat cara pembuatannya ya oke kembali nah plastiknya harus digituin terus ditekan-tekan nah kalau bisa digituin ya nah cara pembuatannya begini ya teman-teman ya bagi yang mau mencoba ya dicoba nanti ya teman-teman ya bumbunya sederhana aja teman-temannya pakai ayam oke bawang putih bawang merah Oke kalau mau pakai cili pun bisa kalau nggak mau ya pakai lada hitam lada putih pun bisa gitu teman-teman ketumbar kak bukannya ibaratnya ya pandai-pandai sendiri buatnya ya teman-teman yang kalau nggak pandai nggak pandai makan ya nah ini lihat ya teman-teman kita cara pembuatan dia itu yang dia lagi guling-guling beras pulutnya nah lepas tuh nanti dibungkus pakai daun pisang ya teman-teman daun pisangnya ya apa-apa daun pisang janji daun pisang bisa semuanya ya homie kustur di gulung nanti pakai apa namanya ya pakai daun pisang ya nah itu lihat caranya pembuatannya nah terus dilipat pelan-pelan lipat-lipat-lipat-lipat nah setelah itu nanti pakai itu ya pakai lidi kelapa ya kasih pinjuknya ya masih di bulat-bulatkan kalau mau yang pakai step plus pun boleh ataupun bisa boleh cara penguatan kalau pakai satu dia tetap betul 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 buat telur gak oke tonton terus bos selamat menikmati 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 selamat menikmati